Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sebelum masuk ke videonya, disini gue mau merekomendasikan salah satu website yang berisi seputar game Free Fire Seperti bagaimana cara mendapatkan Diamond, karakter Alok, Elite Pass, dan lain-lain di game Free Fire dengan legal dan mudah cuy Hanya di teknokim.com Untuk linknya ada di deskripsi ya cuy Oke, pada kesempatan kali ini cuy Gue mau share dan membahas info update terbaru yang kemungkinan akan rilis di game Free Fire Mulai dari bocoran Elite Pass terbaru Gold Royale terbaru Sampai dengan event gratisan dan lain-lain Oke Oke, yang pertama ada bocoran Elite Pass terbaru season 29 untuk bulan Oktober Sebelum kita bahas full hadiah dari Elite Pass terbaru ini Mari kita simak trailernya cuy Skuy Weleh weleh, berubah dong Iya, sedang terjadi adegan bertumbuk disini Alah, malah main kejar-kejaran gak tuh Oke, jadi Elite Pass terbaru ini memiliki tema kesatria ulang ya Dengan logo Fire Pass berbentuk sangkang siput Dan kepala burung elang cuy Dan untuk tampilan Batgirlnya berbentuk kayak kepala burung elang gitu cuy Oke, sekarang kita bahas full hadiahnya cuy Skuy Oke, seperti biasa ya kan Selalu ada banyak sekali item dan hadiah-hadiah bonusan ya kan Jadi disini gue cuma membahas item atau hadiah eksklusif dari Elite Pass bertema Buyung eyang ini cuy Waduh, buyung eyang gak tuh Yang pertama ada skin terbaru dari senjata mel atau panci Nah, untuk desain belakangnya mewah kali cuy Dengan warna emas-emas gitu ya Terus ada logo kayak Gucci atau apa nih Terdapat desain sayap juga nih disini Dan untuk di bagian depannya terdapat logo kepala elang Lumayan lah ya Buat menambah koleksi skin panci kita cuy Yang kedua ada skin terbaru dari kendaraan kaleng biru Nah, untuk desain tampilannya cukup menarik sih Dengan logo kepala elang di bagian samping skin mobil ini Sayang sekali ini skin gak ada animasinya ya Kalau ada animasinya bakalan lebih kece lagi sih cuy Misalnya dikasih sayap yang bisa gerak-gerak ya kan Waduh, kalau bisa boleh lah ya Yang ketiga ada set bundle eksklusif untuk karakter cewek Nah, untuk desain skin rambutnya Kayak bertema ratu-ratu mesir gitu cuy Terus ada aksesori sayap emas Di bagian pundak kanannya Terus ada aksesoris ikat pinggang permata juga disini Ngomong-ngomong boleh juga nih cuy Iya kan Yang keempat ada skin terbaru dari senjata pistol G18 Nah, untuk desainnya cukup kece Cuman ya gitu Gak ada statistiknya cuy Cuman buat menambah koleksi skin pistol G18 kita ya kan Yang kelima ada skin terbaru dari Surbor Nah, untuk desainnya unik Terus ditambah lagi dengan animasi cahaya bling-bling nih Waduh Ada animasi apinya juga nih di bagian ujung bawahnya Dan juga terdapat animasi cahaya kedap-kedip di bagian atasnya Bakalan keren banget sih kalau kita pakai di ingame Dan digabungin sama set bundle serba kuning-kuning emas ya cuy Yang keenam ada skin terbaru dari granat atau bom Nah, untuk tampilannya klasik dan simple banget nih Dengan desain kepala burung elang di bagian atas Dan di bagian bawahnya cuman di desain kayak ukir-ukiran kerajaan Mesir ya kan Waduh, ukir-ukiran gak tuh? Apa sih? Semoga aja kalian ngerti ya ukir-ukiran itu apa cuy Ukiran adalah kegiatan mengolah Ih, lemes sekali bacanya Belum makan nih kayaknya nih cuy Bentar-bentar Ukiran adalah kegiatan mengolah permukaan suatu objek trimatra Dengan membuat perbedaan ketinggian dari permukaan tersebut Sehingga didapat imajit tertentu Mengukir sering dihubungkan pula dengan kegiatan memahat Namun dua kegiatan ini berbeda Sebab memahat lebih bertujuan untuk menghasilkan benda tiga dimensi Yang ketujuh ada skin terbaru dari lootbox atau deathbox Nah, untuk bentuknya kayak buci Dan terdapat desain kepala kucing atau hewan gugup nih cuy Ditambah lagi dengan animasi aura-aura berwarna ungu Yang gue suka dari skin deathbox ini adalah animasi matanya cuy Bisa menyala-nyala ya kan Boleh-boleh nih skin cuy Yang kedelapan ada skin terbaru dari tas atau backpack Bonusan untuk free passnya Yang kesembilan ada skin terbaru dari tas atau backpack Untuk hadiah elite passnya Nah, untuk tampilan level satunya memiliki desain kepala ular cobra Yang menjulurkan lidahnya cuy Terus ini untuk tampilan level duanya Dengan desain kepala ular cobra yang siap menyemburkan bisanya Kok jadi ngeri ya gua Terus ini untuk tampilan dari level 3 nya Dengan desain masih sama ada kepala ular cobra Dan ditambah dengan animasi aura-aura berwarna pink-pink gitu cuy Kelihatan lebih glowing-glowing ya Yang kesepuluh ada set bundle eksklusif untuk karakter cowok Untuk desain tampilannya gak jauh berbeda dari set bundle versi ceweknya tadi ya Gak bagus dan gak jelek cuy Standar lah ya Jujur aja nih Dari set bundle elite pass ini Mau yang versi cewek ataupun yang versi cowok Gua kurang suka dengan desainnya sih Gak tau kalau kalian cuy Suka apa enggak ya kan Menurut kalian elite pass terbaru season 29 bulan Oktober ini Keren? Biasa aja? Atau jelek cuy? Komen di bawah ya Yang kedua Ada bocoran gold royal terbaru Jadi disini ada dua set bundle terbaru Yang dikabarkan akan menjadi hadiah dari gold royal terbaru selanjutnya cuy Yang pertama ada set bundle boneka teddy jahat Nah Untuk desain tampilan set bundlenya keren nih Mirip sama bundle white beer yang dulu pernah rilis pada event diamond royal ya Mirip banget ya kan Dan bundle baru ini gak bisa dipisah-pisah ya Berarti bukan set bundle cuy Tapi lebih ke arah kostum nih Sayangnya disini belum ada cuplikan videonya cuy Gak papalah ya Kita tunggu info lanjutnya ya kan Terus yang kedua ada set bundle dengan tema olahraga Nah Set bundle ini memiliki desain kayak pemain olahraga cricket ya Buat kalian yang gak tau olahraga cricket itu kayak gimana Kalian bisa simak pada cuplikan berikut ini cuy Aduh Aduh Retak-retak tuh biji Gak ada ahlak anjir yang lempar bolanya Boleh lah ya Set bundle ini digabungin sama set bundle lain Contohnya kalo kita lagi iseng-iseng pake bundle yang kocak-kocak gitu kan Boleh lah ini dicoba-coba ya kan Dan biasanya hadiah dari set bundle dari event gold royal itu berkaitan dengan Olahraga dan profesi ya kan Jadi kemungkinan besar set bundle dengan tema olahraga cricket ini Akan menjadi hadiah dari gold royal selanjutnya cuy Gimana Tertarik mengoleksi set bundle ini? Yang ketiga Ada event gratis berhadiah skin senjata Nah Dikabarkan nantinya akan hadir atau rilis Skin terbaru dari senjata famas Yaitu skin famas gold Dan cara mendapatkan skin famas gold ini mudah banget cuy Mirip-mirip sama cara mendapatkan skin pistol di set eagle Dan G18 gold kemarin Cukup kalian bermain di mode kelas kuat rank Dan naikkan rank kelas kuat kalian untuk menyelesaikan misi yang ada Agar kalian bisa mendapatkan skin baru famas gold ini Untuk statistik dari skin famas ini masih belum diinfokan cuy oleh pihak Mas Garena Kalau skin di set eagle gold kemarin memiliki statistik Pilot speed main 1 dan magazinenya plus 1 Kalau skin G18 gold kemarin memiliki statistik Range nya plus 1 dan akurasinya minus 1 Kalau menurut gue kemungkinan statistik dari skin famas gold ini adalah Akurasinya plus 1 dan magazinenya minus 1 cuy Kalau menurut kalian statistik dari skin famas baru ini gimana nih? Komen di bawah ya Dan event mission kelas kuat berhadiah skin famas gold ini Akan hadir atau rilis setelah update besar OB24 besok Kalau gak salah cuy Jadi kita lihat nanti ya Oke Mungkin cukup segini aja untuk video kali ini Jika kalian suka dengan video ini bisa kalian like dan share ke teman-teman kalian Supaya mereka tidak ketinggalan info update terbaru dari game Free Fire Terima kasih